Diterjang ombak, suami istri tenggelam di Indramayu ditemukan tewas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Reang TV Pasangan suami istri asal desa ilir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang tenggelam pada kamis sore kemarin Akibat perahu yang ditumbanginya terbalik, diterjang ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kabupaten Indramayu, KBP, Yuris M.Y. Merjuki melalui Kasat Fulair Anyoman Oka Mengatakan, kedua pasangan suami istri yang tenggelam kemarin itu ditemukan sudah tidak berjama lagi Korban pasangan suami istri atas nama Rasja dan Darnengsi ditemukan terpisah Dan Nengsi lebih ditemukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di bawah perahu Kemudian pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Rasja ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa Dengan jarak kurang lebih 1,5 mil dari titik awal Jena jadi evakuasi ke darat untuk dipisum, di bukesmas kandang hau dan kemudian diserahkan ke keluarga korban Temgelamnya kapal motor noktantri yang ditumbangi 6 orang ini Akibat tingginya gelombang di perairan sumber mas desa ilir kecamatan kandang haur Kabupaten Indramayu Peristiwa itu terjadi pada tamis 6 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Kapal motor noktantri berangkat dari muara sumber mas Kabupaten Indramayu Dan dikenahkodai oleh Charma berangkat dengan 6 orang penumpang Perahu ini mengantarkan air tawar untuk pemberbekalan kapal cumi yang sedang labu jangka Ketika sedang berada di perjalanan tiba-tiba ompak besar menghantam perahu yang ditumpangi 6 orang itu Yang mengakibatkan 2 penumpang hilang Sedangkan 4 orang lainnya berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke klinik setempat untuk menjalani perawatan Dari Indramayu Rayang TV